Acara yang menitik beratkan pada Silaturahmi untuk membentuk rasa kebersamaan dalam menciptakan keamanan jelang pemungutan suara ulang Pilkada Kalimantan Selatan ini, Polda Kalimantan Selatan bersama Forum Silaturahmi Jawa Banjar menggelar saharasehan. Acara ini juga dihadiri oleh para muspika dan staf ahli bidang pemerintahan Kota Banjarbaru. Kasubdit 1 Bidang Politik Polda Kalimantan Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Wahyudi mengungkapkan, Selain Silaturahmi, acara ini digagas untuk mengantisipasi potensi konflik yang bisa terjadi pada pemungutan suara ulang pada 9 Juni nanti. Agus meyakini Kota Banjarbaru merupakan daerah aman dan siap menerima pemimpin yang terpilih hasil pemungutan suara ulang nanti. Bicara aman itu sangat luas dari sisi mana saja kita bilang aman, tetapi aman itu adalah mengurangkan awal dari sebuah proses untuk mendapatkan sejahteraan. Kalau kita negara daerah itu aman, kita bergawin nyaman. Kalau kita negara itu aman, kita mau ngapain-ngapain, tidak khawatir mau jalan malam jam 2, jam 1, tidak ada khawatiran itu. Sementara itu Ketua Forum Silaturahmi Jawa Banjar menyambut baik acara ini. Diakuinya kegiatan yang kali pertama dilakukan ini bisa mempererat persaudaraan, membina dan menjaga kebersamaan antar masyarakat, menjadi wadah aspirasi dan terbentuknya komunikasi yang membangun. Tim Liputan Kompas TV Banjarmasin Terima kasih. Terima kasih.